Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Teriberata 12. Berita hari ini, Poresta Cilacap berhasil mengukap kasus tidak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri. Para korban diduga ditipu setelah dijanjikan bekerja di luar negeri, namun akhirnya tidak pernah diberangkatkan. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lupi saat memimpin komperisi pers-ungkap kasus TPPO di Maporesta Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda yang didampingi sejumlah PJU Polda Jateng dan Kapolda Cilacap Kombes Polpanki Anisugiharto mengungkap terdapat dua tersangka yang berhasil diamankan petugas. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.